Intro PB Persinas Asad mengadakan silaturahim syawal pencak silat Indonesia Di padepokan PB Persinas Asad, Ponpes Minhajur Isidin, Jakarta Timur pada minggu 22 Mei Acara ini mengundang 10 perguruan historis dan 5 perguruan anggota PB Ipsi Acara yang bertema pencak silat pembersatu bangsa menuju generasi emas Indonesia Dibuka oleh Ketua PB Persinas Asad, Teddy Suratmaji Yang mewakili Ketua Umum Agustus Arso Menurutnya, perguruan sebagai pabrik pencetak pesilat Harus selalu berjalan harmonis bersama organisasi induk pencak silat Ipsi Sehingga bisa mengharumkan nama bangsa melalui pencak silat Asad itu tidak pernah menganggap perguruan itu sebagai rifah Tidak pernah Sebagai sahabat, tadi diakui juga oleh PB Ipsi Selama ini dalam sejarah PB Ipsi tidak pernah ada silaturahim Nah Alhamdulillah, karena memang polisi atau kebijakan atau ajaran Atau tuntunan di Asad ini beda Di perusahaan beda ya jadilah kita sebagai pemerah karsan nih Dalam sejarah pencak silat di Indonesia Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ipsi Dayang Tirto yang memberikan sambutan Juga memberi apresiasi Silaturahim ini menjadi momentum yang bersifat nasional Yang menyatukan perguruan yang ada di PB Ipsi Karena dengan persatuan-satuan ini maka akan memberikan suatu erat hubungan silaturahmi Kita saling kenal-kenal Tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi persaingan Tapi kita saling mencari suatu apa namanya ekstensi ke depan untuk lebih baik Sementara itu, eksekutif cermen persilat Beni Sumarsono menyampaikan Ia bangga terhadap perguruan Persinas Asad Perguruan ini yang paling mudah terdaftar di PB Ipsi Namun berhasil dalam mengembangkan perguruan sehingga tersebar di 34 provinsi Tadi saya baru bilang Ini salah satu perguruan yang good management Jadi bukan saya bicara di depan Persinas Asad Tapi dimanapun saya bilang Saya melihat Persinas Asad ini good management Karena sesuatu yang dimanajemen dengan bagus Akan menghasilkan hasil yang maksimal Dan saya lihat ini Persinas Asad perguruan paling mudah yang terdaftar di PB Ipsi Dan sudah ada full di 34 provinsi Dan membuahkan hasil-hasil Mendaikkan-mendaikkan persilat Dan menjadi kebanggaan kita Mewakili Indonesia di kejualan-kejualan internasional Dengan adanya silatur haim ini Diharapkan dapat memperlatali persaudaraan di antara perguruan silat Dengan rasa persaudaraan itu Dapat menjadi modal untuk mengangkat prestasi Para atlet di tiket nasional maupun dunia Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu khairoh telah menonton